audio jungle assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa di mata kuliah dasar-dasar budidaya tanaman perkebunan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perbanyakan tanaman pertama kita akan berbicara tentang perbanyakan tanaman nah perbanyakan tanaman itu dibagi menjadi dua yaitu perbanyakan secara generatif dan perbanyakan secara vegetatif apa itu perbanyakan secara generatif? yaitu perbanyakan tanaman melalui biji atau benih kemudian perbanyakan vegetatif itu merupakan cara perbanyakan tanaman melalui salah satu bagian tanaman semisal batang, daun, akar, dan yang lain-lain nah setelah kita berbicara tentang perbanyakan tanaman kita langsung ke fase pertumbuhan tanaman nah pertumbuhan sendiri itu merupakan proses kehidupan tanaman pada habitat tanaman tersebut yang menghasilkan pertambahan ukuran maupun bentuk kemudian pola pertumbuhan tanaman untuk mendapatkan strategi pemeliharaan tanaman yang tepat dan efektif nah pada fase pertumbuhan itu juga terdapat dua fase yang pertama fase vegetatif kemudian yang kedua adalah fase generatif hampir sama seperti perbanyakan ya tadi nah fase vegetatif itu merupakan perkembangan bagian vegetatif tanaman akar, batang, dan daun kemudian untuk fase generatif itu merupakan perkembangan bagian generatif seperti bunga, buah, dan biji nah ini merupakan diagram perkembangan suatu tanaman pertama ada fase pertumbuhan lambat kemudian ada fase pertumbuhan cepat atau periodokritis kemudian fase konstan ya atau fase pemasakan termasuknya fase generatif nah kemudian ini penjelasannya yaitu fase pertumbuhan tanaman pertama ada fase pertumbuhan awal atau initial phase yaitu pertumbuhan lambat kemudian organ tanaman belum berfungsi tergantung cadangan bahan makanan atau food reserved nah kemudian yang kedua ada fase eksponensial atau fase linier yaitu pertumbuhan cepat dengan organ tanaman yang sudah berfungsi misal daun, batang, dan yang lain-lain kemudian terakhir ada fase konstan merupakan pertumbuhan konstan memasuki fase generatif jadi kebanyakan organ organ tanaman itu sudah tidak tumbuh lagi dan beralih ke fase generatif nah fase pertumbuhan tanaman secara vegetatif itu terdapat tiga macam pola pertumbuhan tanaman yang pertama pertumbuhan vegetatif pada saat awal pertumbuhan kemudian beralih ke pertumbuhan generatif contoh tanamannya banyak ya seperti tebu, kopi, sawi, dan yang lain-lain sorry bukan salit ya tebul, kopi kemudian yang kedua pertumbuhan vegetatif dominan sepanjang waktu pertumbuhan contoh tanamannya semisal jagung, padi, dan yang lain-lain kemudian yang ketiga pertumbuhan vegetatif berjalan bersamaan dengan fase generatif atau indeterminate fase vegetatif berlangsung sampai waktu tertentu kemudian berangsur beralih ke fase generatif nah pada saat fase pertumbuhan vegetatif tanaman membutuhkan organ vegetatif tanaman yaitu batang, daun, dan akar kemudian indikator pertumbuhan bisa dilihat pada tinggi tanaman diameter batang jumlah dan luas daun kemudian jumlah dan panjang akar antara jumlah anakan tanaman kalau misalnya di tebu atau di padi nah selanjutnya kita setelah berbicara fase vegetatif selanjutnya kita beralih ke fase generatif nah fase generatif ini berjalan hampir bersamaan dengan fase vegetatif ya kemudian tanaman mulai membutuhk di awal tanaman mulai membutuhk bunga dan biji sampai terakhir menjadi buah ini contohnya tanaman tebun bunganya seperti ini ini contoh bunga dan buah tanaman kopi seperti ini ini kedua tanamannya sudah memasuki fase-fase generatif nah ini diagram pertumbuhan tapi ini saya contohkan pada tanaman padi yang terhentuk yang muda yang pertumbuhannya singkat ya jadi hari per 20 hari pertama itu melakukan perkecambahan ya sebelum dipindahkan ke ke lahan kemudian kemudian umur 0-45 hari itu merupakan fase vegetatif ya atau 0-55 hari kemudian fase reproduktif itu berlangsung pada hari 55-65 atau 70 ya atau 30 hari kemudian fase terakhir permatangan itu berlangsung antara 30-35 hari tapi terakhir tapi terhadapkan total hari tanam padi itu antara 155 hari sampai 120 hari nah ini jagung ya contoh di jagung dari biji eh pertama dari tanaman jagung itu sendiri menjadi buah trongkol atau jagung kemudian bijinya ini dikecambahkan menjadi tanaman pada pertemuan kreatif kemudian menghasilkan biji kembali dan menghasilkan buah nah siklusnya seperti itu oke baik materi yang saya sampaikan hanya itu terima kasih atas partisipasinya jika ada pertanyaan silahkan pertanyaan dalam grup atau melalui komen di bawah oke sampai demikian saya akhiri wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh audio jungle sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax